Puskesmas di 15 negara telah melakukan pemasangan listrik surya lewat proyek Solar for Health dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Program ini mencakup lebih dari seribu puskesmas di Zimbabwe yang adalah terbesar di dunia menurut perwakilan UNDP di Zimbabwe, Ayodele Odusola. Zimbabwe telah bertahun-tahun mengalami kelangkaan energi. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga berdampak pada rumah-rumah sakit. Kepala Petugas Medis di Rumah Sakit Pusat Empilo, salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan listrik surya mengatakan, pemadaman listrik kini tidak lagi berpengaruh. Tanda zancing gila senang operasi kanker prostat ayahnya berjalan lancar di Rumah Sakit Empilo yang kini tidak lagi mengalami kelangkaan listrik. Empilo sudah berjalan sekarang, maksudnya Empilo akan sangat berpengaruh kerana solat ini, yang sangat merupakan bagi kami. Pihak berwenang Zimbabwe berharap peralihan ke listrik surya ini berjalan mulus di seluruh puskesmas yang mendapatkan pemasangan panel surya. Sementara kelebihan listrik yang dihasilkan dapat disumbangkan ke jaringan listrik nasional di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.